Aduh, ada-ada aja nih dosen Kasih tugasnya suruh foto di tempat sejarah lagi Iya, bener tuh Foto di mana ya? Mana dia tanya besok lagi Eh, bro-bro-bro Tengok, disana ada kastel tua deh Kastel Jepang gitu Ayolah kita foto disana aja Oh iya, bener tuh Yaudahlah, kita foto di tempat itu aja Yolah Nah, tempat ini oke juga Ayolah cepat kita foto Gua rasa aura di tempat ini agak lain Agak horror gitu Lu rasa gak? Iya sih, hawanya bikin merinding Yaudah cepat, gua foto lu Nanti lu gantiin ya foto gua Alhamdulillah, siap juga Yaudah, ayo kita pulang Satu Dua Tiga Eh, lu denger gak? Ada suara wanita kayak lagi ngitung gitu Iya, bener Kayaknya dari arah sana deh Hah? Lu kok kaget gitu? Emangnya kenapa? Lapan Sembilan Mana piring satu lagi? Menghitung piring? Kejadian yang kita alami sekarang ini Itu hantu Okikoidu Mana piring yang satu lagi? Hah? Hanya sembilan Keesokan harinya Assalamualaikum guys Waalaikumsalam Akhirnya datang juga nih anak Nah, karena semuanya udah lengkap Ayo loh weh, kita cerita horror lagi Sebelum jam pertama dimulai Iya ayo Kira-kira cerita apa lagi ya? Hapir semua hantu Kita udah pernah cerita Cerita apa ya? Aha Kalian tau tak Hantu Jepang Okikoido Hah? Hantu Okikoido? Gak tau Emang ceritanya gimana? Aku tau Okikoido adalah Hantu penunggu sumur Yang terkena di Jepang itu kan? Iya bener Dan hantu Okiko itu Adalah arwah penasaran Yang menghitung piring Hah? Apa alasan dia menghitung piring? Dan kenapa Dia bisa jadi hantu penunggu sumur Alasannya adalah Dulunya Hantu Okikoido itu Adalah pelayan di kastil Himeji Dia itu tugasnya cuci piring Karena parasnya yang cantik Ada seorang samurai Bernama Aoyama Menyukai dia Aoyama berkali-kali Mendekati Okiko Tetapi Okiko selalu aja menolak Karena ia kesal Akhirnya Aoyama menyembunyikan Satu piring kesayangan majikannya Lalu Ia akan bantu Okiko Mencari alasan kepada majikannya Dengan syarat Okiko harus menjadi kekasihnya Akan tetapi Okiko tetap saja menolak Dan tidak ingin menjadi kekasihnya Lalu Si Aoyama ini marah Dan menceburkan Okiko ke dalam sumur Kemudian Dia menebasnya pakai pedang Dan membuang mayat Okiko Ke dalam sumur Ih Jadi merinding aku Hmm Weh Kalau kita ketemu hantu Okiko Apa yang bakal terjadi? Kita akan di Tunggu dulu Sebelum bahas itu Okiko akan keluar dari sumur Dan menghitung piring-piringnya Katanya Jika masuk hitungan ke sembilan Piring-piring itu Udah gak ada Okiko akan mengeluarkan Suara teriakan Jika kita mendengar suara itu Kita bisa terkena sakit parah Bahkan kematian Ih Serem juga ya weh Terus Gimana caranya Supaya kita bisa selamat Dari hantu Okiko itu Caranya Bah Eh Pak Antoni Bikin kaget aja Iya pak Selalu deh bikin kaget Hehehe Hmm Bapak dengar Kalian lagi ceritain Hantu Okiko ya Iya pak Bapak tahu tak Kisah hantu Okiko Baulah Semua jenis hantu Bapak tahu Hmm Hmm Kalian ini Suka dengan cerita horor Nanti kalau ketemu beneran Takut Nanti nangis Hehehe Nah sudah-sudah Belum-sudah berbunyi Waktunya Belajar Hmm Cepat kali lah Bel ini berbunyi Ketika akhir jam pelajaran Baiklah anak-anak Bapak mengasih tahu info Nah Berhubung kita udah masuk materi baru Kita akan belajar Sejarah bangunan yang ada di Indonesia Nah Oleh karena itu Bapak akan kasih kalian tugas Tugasnya apa pak Nah tugasnya Kalian cari bangunan sejarah Yang ada di kota kita Lalu kalian tulis ciri-cirinya Nah Masing-masing kelompok Empat orang ya Baik pak Tugasnya kapan dikumpul pak Hmm Sebelum itu Jangan marah ye Tugasnya dikumpulkan besok Karena Lusanya kan libur selama dua minggu Kakak kelas kalian ujian Cepet banget pak Tapi gak apa-apa deh Abis itu kan libur dua minggu Setelah pulang sekolah Weh kita cari bangunan sejarah di mana nih Kalian tau gak Aku tau ye Di jalan ke Mayoran ada loh Kastil peninggalan Jepang Gimana kalau kita kesana aja Ide bagus Yuk Setelah sampai di tempat peninggalan Jepang Nah kita udah sampai Yaudah aku langsung tulis ciri-cirinya ya Bangunan kastil ini nampak tua Lalu serem weh Iya bener tuh Auranya bikin merinding Shhh Jangan ngomong yang aneh-aneh Ayo kita cepat bikinnya Biar kita cepat pergi dari sini Iya ya Nah udah siap weh Ayo kita pergi dari sini Satu Tua Tiga Hapun Weh Kalian denger tak ada suara hitungan Iya denger Jangan-jangan itu Hantu Okiku Hah Tangan siapa nih weh Dur Hahaha Eh rupanya pak Anton toh Syukur lah Kok bapak bisa ada disini pak Bingin kaget aja Hahaha Kata tak takut Tadi bapak ternampak kalian disini Yaudah deh bapak ikutin kalian Lalu mau nakut-nakutin kalian Eh ternyata berhasil Hahaha Hmm bapak nih suka iseng deh Yaudah lah weh Ayo weh kita pergi dari sini Bentar weh Kalian denger tak Ada suara wanita lagi berhitung Udah lah weh Gak usah hirau kan Mending kita pergi aja dari sini Ayo Eh coba kita lihat yuk Biar kita gak penasaran Iya yuk Suaranya dari arah mana ya Menurutku suaranya dari sana deh Ayolah kita lihat Eh anak-anak Apa yang kesana Ngadi-ngadi aja Tak maulah bapak Bapak takut ya Eh tak lah Kalau tak Ayo lah pak kita lihat Suara siapa yang ada disana tuh Hmm yaudah yaudah Ayo kita kesana Kita lihat Dan kita gak penasaran lagi Hmm yaudah Ayo Nah dari sini nih tadi suaranya Tapi kok gak ada siapa-siapa ya weh Iya Suaranya juga menghilang Eh weh-weh-weh Tengok ada sumur Mana-mana Oh iya Ini kayaknya sumur tua di kastil ini deh Weh Lihat sumur ini Aku jadi teringat hantu okeyku Shhh Jangan mau begitu Satu Satu Dua Hah Weh-weh Lihat Itu siapa Hah Empat Lima Enam Tujuh Lapan Hah Weh Itu hantu okeyku Hah Iya bener Weh Kalian tahu tak Kita harus gimana Karena kalau dia berhitung Sampai angka sembilan Dan kita gak bisa jawab Kita bisa terkena sakit parah Atau mati Aduh Aku gak baca lagi Gimana caranya selamat dari hantu okeyku Kemarin aku baca ceritanya malam-malam Eh gak sengaja ketiduran Sembilan Dimana piringku yang satu lagi Apakah kalian melihatnya Aduh Apa ya Aku lupa lagi Pak Bapak tahu tak caranya keemanan Hmm Sama Bapak tak ingat Jika aku berhitung Sampai sembilan Kalian harus jawab Jawaban selanjutnya Apa Jika tidak Aku akan berteriak Dan teriakanku Akan membuat kalian Menderita sakit parah Bahkan kalian bisa mati Dimana piringku Kalian tidak tahu ya Hah Weh gimana nih Aha Sambil ingat-ingat Kita harus ulurkan waktu Sama hantu okeyku itu Iya benar Hei okeyku Kami tahu jawabannya apa Hah Kalian tahu Iya Kami tahu kok jawabannya Tapi sebelum kami kasih jawabannya Kamu harus cerita dulu Kenapa kamu bisa menjadi hantu penunggu sumur Dan kenapa kamu menghitung piring seperti itu Baiklah Jika kalian ingin tahu Akan ku ceritakan Kenapa aku bisa begini Dulu Akhirnya Siap juga cuci piring ini Pokoknya aku harus selalu berhati-hati Karena piring-piring ini Piring kesayangan majikanku Okiku Ada yang ingin aku bicarakan kepada kau Iya ada apa samurai Aoyama Ini udah kesekian kalinya Aku bicara kepada kau Okiku Bahwa aku mencintaimu Maka kau menjadi kekasihku Hah Maaf Aoyama Sudah berkali-kali juga aku bilang Aku tidak menyukaimu Aku menyukai orang lain Mohon kau mengerti Kau ini Okiku Harus pakai cara apa lagi Supaya kau menyukaiku Kau ini membuatku kesal saja Okiku benar-benar Buat aku kesal saja Gimana ya caranya Supaya dia menyukaiku Aha Aku tahu Aku sembunyiin Piring punya majikan Okiku Okiku Iya ada apa Majikan menyuruhmu Untuk melihat Piring-piring kesayangannya Baik Ya sudah Ayo kita ke tempat piring Nah ini dia Ya sudah Aku hitung dulu ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Hah Satu Hah Ini benar-benar bahaya Bisa-bisa majikan marah besar Kemana satu piringnya lagi Aku juga tidak tahu Tadi sepuluh kok Kemana ya satu lagi Bisa-bisa majikan marah besar sama kamu Berhubung aku kesayangan raja Aku bantuin kamu cari alasan Supaya kamu gak kena marah Tapi syaratnya Kamu harus menjadi kekasihku Okiku Gimana Mau gak Hah Kalau syaratnya gitu Maaf Sekali lagi aku bilang Aku tidak mau menjadi kekasihmu Kenapa Okiku Sudah ku bilang Aku menyukai orang lain Bukan kau Samurai Aoyama Hah Kau ini Nah Ini ada sebuah sumur Akan aku cuburkan kau ke dalam sumur ini Tidak Kau juga akan kutubas Hah Hah Okiku sudah mati Kalau aku tidak bisa mendapatkan Okiku Orang lain juga tidak akan bisa Sekarang aku akan buang mait ini ke dalam sumur Nah Begitulah ceritanya Hah Tragis sekali ya Kisahmu Okiku Kami turuh prihatin Iya bener Padahal cinta kan tidak bisa kita paksakan Dan kita berhak menolak orang yang tidak kita cintai Iya bener Okiku Sekarang kamu pergilah dengan tenang Hilangkanlah dendam yang ada di hatimu Dan maafkanlah orang-orang yang menyakitimu Semoga kamu tenang di alam sana Kami akan mendoakanmu Iya bener Hah Hmm Baiklah Bener apa yang kalian katakan Terima kasih kalian semua telah menyadarkanku Aku akan pergi Tetapi sebelum aku pergi Aku ingin tahu jawaban kalian Jika aku sudah berhitung sampai sembilan Kalian harus jawab apa Sepuluh 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 Bener Ingatlah Jika aku mulai berhitung dari satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Kemudian kalian harus berteriak Sepuluh Aku pergi dulu Dah 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 Alhamdulillah Masalah ini selesai Iya Alhamdulillah Berhubung tugas kelompok kita juga sudah siap Ayo weh kita pergi dari sini Iya ayo Pak Bapak Antara kami pulang ya Ya yaudah ayo Nah karena di depan itu ada restoran AMKFC Yolah kita makan dulu Bapak traktir deh Yeay makan AMKFC Yeay makasih pak Plot twist Akhirnya Arwah Okiku merasa tenang Karena Seseorang telah menemukan piringnya yang hilang Dan sejak saat itu Dia tidak pernah terlihat menghantui kastil tersebut Terima kasih telah menonton